selamat menikmati dan pastinya ada makan kesukaan aku yang pedas-pedas dan yang dingin-dingin karena hari ini cucian aku udah numpuk banyak banget dan ini tuh aku harus gantian ya sama si embos tadi tuh dia yang nyuci dan sekarang aku yang gantiin nyuci ini tuh sebagian udah dikeringin ya sama si embos tuh udah ada yang selesai jadi nanti jemur terus nanti aku tinggal masukin lagi deh yang mau dimasukin ke pengering alhamdulillah sih ya suami aku tuh mesti mau bantu-bantuin aku dalam pekerjaan rumah tangga karena kita kan kerjanya bareng tuh ya bikin donat di rumah usaha rumahan jadi setiap hari tuh ya bareng-bareng ngerjainnya oh iya teman-teman lagi ngapain nih hari ini mungkin udah beres udah rapih udah sarapan ya atau ada yang juga lagi nyuci juga sama kayak aku semangat selalu ya buat kalian semua teman-teman dalam mengerjakan aktivitas apapun di selah-selah nyuci aku juga sambil nyambi ngelap-ngelapin mesin cucinya karena aku juga jarang ya ngelap-ngelap mesin cuci ini tapi alhamdulillahnya mesin cuci ini juga udah lumayan awet banget nih kayaknya sudah menemani aku nyuci selama kayaknya 4 tahunan ada ya alhamdulillah masih awet ya teman-teman gimana ya mesin cuci teman-teman masih awet kah ini aku juga masih pake yang mesin cuci 2 tabung yang jadul ya karena menurut aku ini memang lebih awet dibanding yang 1 tabung yang digital walaupun bodinya ini tuh agak memakan tempat ya sebetulnya tapi gapapa lah ya yang penting tuh awetnya ya kan teman-teman nah biasanya juga tuh kalau udah megang elap aku juga sambil ngelap-ngelapin pintu kamar mandi atau tembok kamar mandi juga ya supaya juga sekalian bersihnya video ini tuh aku ambil waktu hari jumat ya teman-teman biasanya aku nyuci memang di hari jumat dan itu jualannya cuma sekali di pagi aja sorenya tuh gak bikin ya untuk nyuci gak aku videoin sampe habis ya karena pasti lama banget dan ini tuh aku mau ngelap-ngelap kamar aja ngelap-ngelap kaca ya jendela karena untuk kamar tuh aku udah berbersih dan udah rapi jendela aku ini juga udah agak berdebu udah agak kusam gitu kacanya ya jadi memang udah waktunya untuk dilap-lap dan memang untuk kaca ini aku jarang banget pegang ya jadi kalau ada waktu aja aku baru ngelap-ngelap kaca alhamdulillah cuaca kali itu lagi cerah banget ya gimana kalau cuaca di tempat teman-teman masih cerah seperti ini atau udah ada yang hujan-hujan nih kalau di tempat aku tuh hujannya masih jarang-jarang banget ya jadi masih banyak panasnya untuk yang kamar kacanya udah aku lap-lapin dan ini aku juga mau ngelapin untuk kaca luarnya ya karena udah debunya udah tebel lumayan tebel terus juga kan di sebelah aku ini masih banyak pohon-pohonan ya jadi kadang ada bunga-bunga jambu jatuh-jatuhan disini ngelap-ngelapnya aku mah simple aja ya pakai air aja dilap-lap aja juga bersih ya besok lagi juga berdebu lagi ya dilap lagi gak lupa kaca ruang tamu juga mau aku bersihin juga ya sama juga disini juga tuh debunya udah banyak banget dan itu tuh aku emang sediain juga tong sampah di luar ya jadi kalau anak aku tuh abis makan atau jajan tuh gampang buangnya tinggal disitu aja jangan salvok kayak itu ada kaki suami aku dan dia lagi tidur nonton TV karena abis pulang Jumatan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya ngelap-ngelapnya selesai juga dan ini udah lumayan bersih cuci-nya juga udah selesai ya jadi tinggal tidur-tidur siang deh dan ini dilanjut sore hari ya teman-teman ini tuh kita mau cari jajan-jajan dulu kita tuh mau jajan di lebih dekat perumahan GCC aja ya disana tuh banyak banget jajanan juga dan kebetulan aku tuh lagi pengen Korean seafood gitu ya jadi disana juga ada dan next nih kita mau beli dan ini aku udah sampai tempatnya Korean street food dan ini tuh harganya juga bervariasi dari Rp. 3.000 sampai Rp. 15.000an tinggal kita pilih aja maunya yang apa dan yang rasa apa disini juga banyak jajanan banyak banget pokoknya terus juga ada arena bermain anak ada nyewa-nyewa sepeda atau motoran gitu ya dan ini kita lagi mampir beli es teh ini tuh juga es favorit es teh jadi gak pernah bosen kalau beli ini terus tadi juga anak aku beli krebs jumbo cuma aku gak sempet videoin tadi untuk krebs jumbo nya ini tuh harganya ada yang Rp. 8.000 ada yang Rp. 9.000 ya tergantung kita minta toppingnya apa terus juga untuk Korean seafoodnya ini ini juga di harga Rp. 19.000 tadi aku pilih-pilih yang harga Rp. 3.000 sama Rp. 5.000 aja kalau estes seperti biasa Rp. 5.000an aja ya krebs ini tuh udah requestan anak-anak aku udah dari beberapa hari yang lalu cuma baru aku sempet beliin kali ini dan memang jembo tuh ya satu juga kalau aku pribadi sih agak blenger gitu ya karena manis karena mungkin aku kurang suka manis tapi kalau anak-anak tuh suka banget ya ini mereka tuh lagi balapan makan ceritanya ya tapi kalau yang kecil ini suka gak mau di videoin dia pasti ngebelakangin terus suami aku juga nyobain ini katanya enak dan ini worth it banget yang di GCC atau Cikarang atau Lemahabang pokoknya ini worth it jajan ini ya rasanya enak ini aku pakai kuah Tomiam jadi kuahnya pedes gitu dengan harga Rp. 19.000 menurut aku ini porsinya lumayan banyak ini tadi aku pilih ada sosis jumbo ada odeng juga ada krebstick juga ada apa ini ya yang bulet-bulet oranye 2 ini ya aku lupa ini namanya apa boleh komen-komen ya teman-teman di bawah jadi rasanya ini enak terus juga ada tambahan daun bawang sama sama apa tuh ya wijen kalau gak salah ya jadi tuh ini enak banget buat yang suka pedes ini jajanan paling worth it menurut aku dan rasanya juga enak oh iya yang warna oranye putih oranye bulet itu namanya dumpling ya aku baru inget ini gak terasa ya udah di akhir video dan ini udah sore hari saatnya kita juga mau pulang langitnya juga indah banget ya ada oranye-oranye nya gitu oke jumpa di next vlog selanjutnya ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung kita udah support kita juga like, komen, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye teman-teman semua saya selalu buat kalian ya selamat menikmati